Hmm, oke, akhirnya ada juga kejelasan mengenai musim ketiga dari serialnya kelas para elite Ya, apalagi kalau bukan animenya dari Kang Ayano gitu kan, Slebeu gitu Yang mana musim ketiga dari serialnya Classroom of the Elite itu sendiri yang awalnya dijadwalkan tayang pada tahun ini ya Tahun 2023 yang rumornya bakalan rilis di Summer ataupun Fall nantinya Ternyata harus mengalami kemunduran jadwal yang bakalan kembali tayang nanti di tahun 2024 Yaitu di musim winter, winter itu dari Januari, Februari, terus Maret gitu kan di awal tahun gitu Ya, jadi kalian bisa nonton lagi serialnya Classroom of the Elite ini itu sendiri untuk season ketiganya itu di musim winter 2024 Dan aku secara spesifik masih belum tahu ya kenapa penundaan ini itu terjadi gitu kan Namun yang pastinya mungkin saja ini berkaitan dengan proses produksi animenya itu sendiri Yang mungkin bakalan lebih detail lagi ataupun lebih rapi lagi ya Ya, sebab di musim keduanya kemarin ada beberapa hal yang error ya Ataupun kesalahan-kesalahan dalam art di animenya itu sendiri Ya, kalian tahu sendiri ya gitu kan bagaimana bentuk dari kepala Katsuragi yang kayak tuyul kemarin itu gitu kan Jadi kemungkinan hal-hal tersebut itu bakalan dibenerin Nah, mungkin dengan penundaan jadwal seperti itu bisa saja nanti bahan untuk musim ketiganya itu bakalan lebih optimal gitu kan Ya, hal-hal seperti yang ada di musim keduanya itu mungkin nggak bakalan terjadi lagi gitu Oh ya, yang nungguin update kabar terbaru dari serialnya Cote Kalian bisa nungguin nanti pada akhir bulan Juli ya Jadi di akhir-akhir Juli itu nanti bakalan ada satu event Dimana itu bakalan ngomongin soal Classroom of the Elite season ketiganya juga Dan beberapa judul anime yang bakalan nanti rilis juga gitu kan di tahun-tahun yang akan datang gitu Ya, mungkin saja nanti di event tersebut itu kita bisa dapat yang namanya itu satu buah trailer Ataupun mungkin visual kit terbaru gitu kan buat update untuk di musim winternya nanti Yang mana musuh dari Ayano sendiri secara cerita gitu kan Disini adalah si karakter yang paling elit ya di sekolahnya si Ayano Koji itu sendiri Siapa lagi kalau bukan ya lornya Nagumo gitu Sang calon ketua OSIS baru di sekolahnya Ayano Koji Dan juga ceritanya bakalan dimulai dengan invasi Arisu ya ke dalam kelas B Dengan misi menghancurkan Ichinose secara hancur-hancurnya gitu kan Dengan taktik adu domba ya fitnah-fitnah ala-ala woman lah gitu kan Dan ini bakalan menarik banget karena memang untuk adaptasi musim ketiganya itu sendiri Yang mana itu bakalan menghabiskan semua sumber cerita yang ada di tahun pertamanya itu sendiri Dari lag novelnya itu sendiri Nah, untuk episodnya sendiri aku juga masih belum tahu ya Nanti bakalan berjumlah berapa? 12 ataupun 13 episode Tapi yang pastinya kita bakalan lihat nanti bakalan ada yang namanya itu opening baru, ending baru Dan tentu aja itu perbaikan dari visual-visual yang ada di animenya ya Semoga aja tetap epic dan booming ya seperti musim keduanya kemarin So, kalau kalian punya info tambahan, kalian bisa bantu aku juga dengan cara menuliskannya di kolom komentar Mengenai serialnya cuti ini itu sendiri Dan seperti biasa, sampai jumpa di video yang selanjutnya Jadi nggak sabar ya lihat t-rex sama Brutosaurus-nya si Koenji